Hai asapnya tebal putih dia kalau ditetar tanpa diinjak gas enggak mau hidup ini gasnya kita diamkan aja nggak usah kita pinjak Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berbagi ya Oke kali ini kita akan berbagi ilmu lagi ya kita akan pasang injeksi pam ya injeksi pamnya punya Mitsubishi L300 diesel ya Oke enggak panjang lebar lagi kita pasang aja langsung di unitnya ya ikuti terus keseruannya Oke kita pasang aja langsung ya kita baut kita baut kiri-kanan ini buatnya ada empat penggunaan bawah dua oke bautnya ini nipas terpasang yang belakang sampai yang disamping sekarang juga belum kita bisa di situ ya ini masih bisa fleksibel oke tinggal kita pasang kita pasang kirimnya ini udah ada sepinya jadi nggak bakal meleset Oke kita pasang kirimnya ini kita udah punya spesial toolnya ya dan kita kencangi aja sini kita udah punya spesial toolnya ya kita udah punya spesial toolnya ya dan kita kencangi aja sini pakai kung suci 19 ya Oke 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 kencang ya ini kita pasang timingnya lagi kita pasang oke lalu kita pasang timingnya ya untuk satuan timing satuan transatnya ini udah ada tanda T ini di cover ya kelihatan mungkin ya nggak ngukul yaitu ini akan ada baris ini ada temui tanda T untuk satuan krensa untuk satuan camshaftnya ini udah harga juga ini nah ini mana dia nah ini dia ya telur guys ya ini titik ini ya titik ini ketemu sama ini ketemu sama ini untuk di injeksi pumpnya nah injeksi pahamnya ini ya ketemu sama ini oke kita topkan topkan dulu jantung injeksi pahamnya ya nah dia pas ini garis ini cowokan ini ketemu panah ini ya sejajar harus sejajar ya oke lalu kita pasangnya temennya ya oke kita pasang timingnya ya 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 hai 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 udah terus lepas Oke kita dek-dek sekali kita pastikan untuk timingnya udah pas ya enggak terlalu kendor banget tak terlalu kencang banget ya lalu kita kencangi untuk tensi tensi on airnya oke lalu kita pasang masanya ya masa dari bos bomnya di nempelnya di blok head silindernya sini kita pasang masanya untuk masanya sudah lalu kita pasang selang return ya selang return Oke pipa-pipanya sudah terpasang tinggal kita pasang kabel-kabelnya ya ok soketnya kita pasang semua sesuai urutannya Hai Oke sudah tinggal kita pompa ya Oke untuk komponen injeksi nya sudah terpasang semua ya kita tinggal kocok ini untuk kocok ini kalau sudah kita kunci kotak on ya Oke kontak on tunggu globelaknya sama sampai mati oke Sport티 kalau kita sudah continue ya putaf located juga ya jadi ya 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 untuk asapnya udah gak ada ya kemarin ini asapnya putih asapnya udah gak ada asapnya udah gak ada ya kemarin ini asapnya asapnya tebal putih dia kalau ditetar tanpa dinjak gas gak mau hidup ini gasnya kita diamkan aja gak usah kita pinjak nah hidupkan kita kecacar racing ini pinjak sipamnya kemarin ini habis kita kalibrasi habis kita kalibrasi gara-garanya low pressure ya atau low power gak bertenaga gak ada tenaga di tanjaan mundur dia gigi satu gigi dua dan untuk nozzle nya sudah kita service juga untuk injeksi sudah kita kalibrasi udah mantep lagi ya kita style racing yang belum subscribe yang belum subscribe bantu subscribe ya oke oke ya cukup sekian ya vlog saya kali ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan jangan lupa subscribe like and comment ya dan jangan lupa untuk loncengnya ditekan biar bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya ya oke salam otomotif salam racing selamat menikmati 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 selamat menikmati